Shalom, wah luar biasa ya, saya percaya malam ini Tuhan Yesus pasti menolong saudara, pasti menolong saya. Ya saudara-saudara, waktu pencuran roh kudus yang pertama di kisah Rasul, Petrus, ya jalani loh, bayang-bayangnya tok, kena orang sakit, langsung sembuh. Itu pencuran pertama, saya tidak tahu pencuran yang kedua ya, lebih dahsyat lagi, mungkin nanti orang sakit cuma nyeluk ya, Pak Hadi, wah Rasul ya. Nah ini saudara ya, nah malam ini saya tidak bicara tentang roh kudus, karena saya tahu disini dari berbagai kalangan, karena ini bicara doktrin. Tapi hari ini saya ingin salah satu cara Tuhan kita menolong saudara dan saya. Kita mulai dari lahir sampai meninggal, setiap orang pasti punya masalah. Meninggal baru tidak ada masalah hidupnya ya. Ini ya, mulai remaja, kuliah, harus nyelesaikan pendidikannya, masalah di pendidikan, harus lulus, cari kerja, kawin, bermasalah lagi. Karena dua di satu no, onok mertua, onok mamahe dewe, papahe dewe, nanti punya anak, masalah lagi. Gede, no, dulu anak saya baik loh Pak, kok setelah besar gini, kok jadi tidak baik ya. Ada lagi yang bilang, dulu anak saya tidak baik, puji Tuhan Pak, setelah sekolah ketemu koncos yang baik, sekarang jadi baik. Ya terus masalah tidak putus sampai tuwe. Ya dua minggu lalu saya kotba di Lapas, lembaga pemasyarakatan Porong. Kaget saya, ketemu teman saya, kaya teman saya ini saudara, loh, kok kok dikini? Iya Pak, aku sempat tahun, terus, loh saya loh kadang ke rumahnya ya, saudara, apa oh? Lu lak dulurku telu bi aku, jadi kokoko bi adikku yang masuk na penjara, kandung loh saudara. Lu gara-gara apa? Warisan. Lu terus papamu ya apa? Ya iki, koy orang ngenes. Sudah mau meninggal, sudah tua, kena masalah lagi, pekoro anaknya rebutan warisan. Jadi terus masalah tidak putus ya, apalagi di pelayanan. Waduh, jadi hamba Tuhan ini sulit ya, disini banyak gembala ya Pak ya. Saya ini tidak panggilan, saya tidak mau jadi gembala, saudara. Sungguhan ya, mangan pecel jarene pendeto kiri ya. Loh iya, saya dibayari ponakannya yang punya mas pion makan di Hana Masa. Oh di Hana Masa loh, ketemu jemaat. Oh gini ya Pak, nge-nge-nge-nge amplopi jemaat. Ya lu matang. Wes, engkau kurus dirasani, jare berkata kering. Engkau naik lemuh, dirasani, jare gak pernah puasa. Ya wes, seminggu kurus, seminggu lemuh. Seminggu kurus, pokoknya gak enak bener ya. Ya ini masalah hidup, tapi hari ini saudara ada jawaban dari firman Tuhan. Saya berdoa kemana saya melayani setiap jemaat, harus bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saya gak tau mungkin saudara ada yang sakit ya. Berapa tahun lalu sering saya saksikan ya, datang suami istri ke rumah saya. Terus istrinya bilang dulu, kok aku oleh tadi jemaatmu. Aduh terima kasih saya bilang, nyari jemaat susah di Malang saudara ya. Aduh terima kasih nak mau jadi jemaat saya. Terus nangis, lho apa nangis. Saya sudah difonis 16 orang, dokter dan 2 pendeta. Lho difonis apa? Pasti mati. Waduh saudara ya. Terus saya tanya lho, kenaip apa? Iya kenaip kanker jenis ganas dan sudah menyebar. Saya bilang ya wis lah, wis orang ngomong apa gak apa-apa. Tapi sekarang Tuhan Yesus, kan gak ngomong kamu mati toh. Pasti Tuhan bisa tolong. Saudara akhirnya dia di Singapur, kemo 58 kali, harus operasi. Saudara berjalan 2 tahun, dokter bilang ini muncul lagi. Harus dioperasi. Saya terus ya video call karena dia tinggal di Singapur. Akhirnya saya ingat tahun berapa itu, Agustus. Saya bilang di istri saya, ayo wis berangkat nang Singapur. Ini operasi kedua. Saudara waktu mau masuk ruang operasi, masih video call saya doakan. Ya saya sempat juga terharu. Saudara tiba-tiba di ruang operasi dokternya bilang, ini batal dulu operasinya. Kok yang mau dioperasi hilang? Jadi kankernya hilang. Saudara suaminya bilang, wis Pak Sam, jangan berangkat dulu ke Singapur. Ya wis, kamu check up dulu lah. Seminggu itu di check up total 2 kali. Saudara sampai hari ini. Terjadi mujizat. Baru ini kontrol laki bersih. Dinyatakan sudah tidak ada laki kankernya. Sekarang dia bisa berkata, saya berani ngomong, saya punya Yesus yang bisa menolong. Ya saudara, makanya malam ini lewat apa? Nah yuk ini ya, kita hafal dulu 3M. Nah ini ya, saya panggilannya Miming. Saya naik kotba ke Malang Selatan, ke desa-desa, seneng ya. Soalnya PKI gede. Saya dapat 3M saudara ya. Wah luar biasa. Tapi bukan miliar. Tapi 3M singkatan ya. Makasih Mas Miming. Nah itu ya. Ya gitu dok ya. Nah 3M ini ayo dia palno. Yang pertama ya. Yang pertama loh. Melihat dan mengimani. Apa? Iya. Jadi apa yang saudara hari ini lihat? Mungkin ada yang ingin punya sepeda motor. Saudara mulai imani Tuhan. Orang lain bisa. Saya pasti bisa punya motor. Mungkin ada saudara yang ingin punya rumah. Saudara lihat. Saya ingin punya rumah Tuhan. Pasti saya punya rumah. Itu M pertama. M kedua. Harus memiliki. Jadi M kedua apa? Memiliki. Apa saudara? Iya berarti Tuhan melakukan kebaikan mujizat buat kita. Baru M yang ketiga. Yaitu menikmati. Apa? Iya. Ada anak Tuhan, hamba Tuhan pun memiliki. Tapi gak bisa menikmati. Di terawas itu banyak vila besar-besar. Saya sering melayani retret. Ada yang isi 400. Bisa 800 orang. Pernah saya melayani itu 800. Gede nih vila ini. Habis kotbah saya ke toilet. Ketemu yang jaga ya. Bu. Saya dua sopoh. Gede nih vila ini. Oh orang Surabaya om. Wena ya orangnya ya. Isonangkini terus ya. Ujari sopoh. Gak pernah om. Lu apa? Lu lororororawan om. Saak ulangnya kadang roh minggu di rumah sakit. Terus saya gini. Lu lah enak sampean. Iya om. Aku bengbengi om. Ngali turu di kamar ini terus gantian om. Sing jaga ini cuma isa menikmati. Tapi gak memiliki. Sing punya memiliki. Tapi gak menikmati. Hari ini saudara dan saya. Kita bisa memiliki dan menikmatinya. Matinya. Nanti okoran saudara masing-masing. Jangan lihat Pak Doni. Jangan lihat Pak Boy. Okorannya kita sendiri. Karena Tuhan melakukan keajaiban. Masing-masing sesuai dengan yang saya bawa ini. Yaitu saya ingin bicara tentang. Iman. Nah apa saudara? Iman. Saya mulai dulu dengan dua kata ini. Yang seringkali rancu. Satu. Percaya. Orang bilang. Oh percaya itu iman. Okelah gak apa-apa. Tapi saya akan bedakan. Percaya sama sugesti. Pernah dengar sugesti saudara? Iya. Itu bagaimana kekuatan kita. Mempengaruhi pikiran kita. Untuk mempercaya sesuatu yang kita percaya. Jadi percaya sama sugesti sama. Misalnya ya. Aku nek makan atau ngombe jamu di toko aiki. Apa kuaras? Jadi saudara mulai mensugesti. Ya memasukkan di pikiran untuk mempercayai. Pokok nang jamu aiki. Toku iki. Aku ngombe. Awaku enak. Terus saudara mulai mensugesti. Akhirnya. Saudara mempercayai. Oh iyo di toko jamu aiki. Nek aku ngombe. Pasti aku sehat. Nah satu waktu mungkin mantu. Mbono acara tutup. Sementara. Saudara mulai pindah toko jamu B. Jamu C. Saudara sudah gini. Nek waras ini. Tapi saya tetap diparani. Begitu minum loh ya. Nek waras. Oleh piro hari loh. Toku jamu abu kak. Saudara kesana. Kadang baru parkir mobil. Atau parkir motor. Kok kok enak ya? Kurung ngombe loh. Nah ini disugesti. Ya. Nah sekarang iman. Beda sama sugesti dan percaya. Sugesti dan percaya. Tidak ada. Tidak ada dasarnya. Tapi baik. Tapi ini ada yang lebih baik. Saudara pilih mana. Baik sama yang anda lebih baik. Nah lain yang lebih baik. Ya enggak salah. Percaya sama sugesti. Enggak percaya. Tapi enggak ada dasarnya. Tapi iman. Ada dasarnya. Ayo kita mulai dulu ya. Pelan-pelan ini. Roma 10 ayat 17. Saya kotba sampai jam 10 malam ini ya. Sanggup? Saya enggak sanggup. Lihat dalam beku ya. Nah ini Roma 10 ayat 17. Ayo kita mulai ya. Roma 10 ayat 17. Saya aja yang baca. Jadi. Nah ini ya. Iman munculnya. Dari mana? Pendengaran. Ya. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus atau firman Tuhan ya. Jadi ada dasarnya. Bahwa saudara nanti beriman. Itu setelah mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Ini ditulis di kota Roma. Ibu kotanya Italia sekarang. 2000 tahun lalu. Saya penggemar sepak bola. Dulu belum jadi hamba Tuhan. Anak-anak saya. Saya ajak ke stadion di Malang. Nonton. Soaneng saudari. Saya Aremania. Tahun 87. Aremania lahir. Saya ada di sana. Nah saya salah satu tifosi. Nah ini ya. Fans. Supporternya AS Roma. Jadi saya baru dua kali ke kota Roma. Saya sudah ada di stadion Olimpiko. Karena ini favorit saya. Apalagi pelatihnya Jose Maureenho. Saya pernah mau ganti nama Samuel Maureenho ya. Nah jadi ini 2000 tahun lalu ditulis. Dulu 2000 tahun lalu. Orang baca nulis sedikit yang bisa. Yang banyak buta huruf. Makanya Paulus gini. Karena banyak buta huruf. Kamu dengar to'ai. Hari ini yang buta huruf sedikit. Saya tambahin ayat ini. Jadi iman itu munculnya dari mana saya tambahin ya. Iman sekarang muncul bukan hanya dari pendengaran. Tapi juga dari membaca firman Tuhan. Jadi saudara nanti bisa baca di rumah. Bisa di mana saja. Saya tanya. Siapa yang tiap hari pasti baca Alkitab? Tidak usah angkat tangan. Nanti sombong. Siapa yang tidak pernah baca Alkitab? Tidak usah angkat tangan. Nanti malu ya. Tapi saudara harus baca Alkitab. Siapa yang tidak punya Alkitab? Nah ini tidak apa-apa. Bully angkat tangan. Karena saya tidak ngasih. Tak senenih biar aku. Tuku bakso iso. Tuku Alkitab gak iso ya. Jadi ada dasarnya. Bahwa iman itu mendengar dan membaca. Saya bingung pakai contoh. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau saudara sakit. Saudara pasti pernah mendengar ayat ini. Saudara pasti pernah membaca ayat ini. Oleh bilur-bilur Yesus. Saya menjadi sembuh. Nah itu firman yang masuk. Firman yang saudara baca. Oh bilur Yesus bisa menyembuhkan saya. Terus saudara mulai gini. Oh Tuhan aku sekarang percaya. Bilur-Mu menyembuhkan saya. Waktu saudara bilang. Bilur Yesus menyembuhkan saya. Itu iman. Tapi iman pengetahuan. Iman pengertian. Saudara cuma ngerti. Nanti saya naik no. Yang terakhir. Iman yang mendatangkan mujizat. Iman yang menghasilkan mujizat. Ini saya terangkan dulu. Iman pengetahuan. Jadi waktu saudara mempercaya. Oh oleh bilur-bilur Yesus. Saya jadi sembuh. Saya percaya. Itu iman. Tapi saudara ngomong gini. Oleh bilur-bilur Yesus. Saya menjadi sembuh. Terus ditambahi. Tapi dari dokter gak iso waras. Nah ini bukan iman. Tonggone. Imin. Ya. Saudara jalan-jalan suami istri. Lihat rumah. Terus saudara ingat ayat. Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup. Tapi hidup yang berkelimpahan. Saudara mulai berkata. Mah kita pasti diberkati Tuhan. Pasti oleh Oma iki. Waktu saudara bilang gitu. Itu iman. Tapi iman pengetahuan. Nah kalau saudara bilang lagi. Oh aku pasti oleh Oma. Terus ditambahi. Tapi dua iso apa ya Oma. Nah ini apa. Imin. Ya jadi saudara harus bisa beda. Oleh bilur-bilurnya. Saya menjadi sembuh. Saudara tau bilur Yesus? Tau. Lu ini gak tau tak terang no. Ya. Saudara kalau saudara ke Israel. Ya saya denger Pak Doni mau berangkatkan saudara ke Israel. Tapi yang sudah ikut persekutuan ini 40 tahun. Ya. Ada. Oh gak orang ya warung berarti. Wess warung. Nanti ada namanya jalan salib. Kemarin Februari saya lupa ya. Ke 52 atau 53 kali. Pokoknya saya 50 kali lebih kesana. Ya sekarang sudah jadi toko-toko. Dulu pun pasar. Tapi ada yang masih bisa menikmati. Sambil jalan mereka nangis ya. Bagaimana ingat bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa mengasihi kita. Nah. Saudara tentara Romawi. Orang Yahudi ini salah satu orang paling pinter di dunia. Dia bisa tau anatomi tubuh. Sehingga waktu menyiksa. Itu sampai gak mati tapi tersiksa. Rasul Paulus pernah dipukul, dicambuk 39 kali. Itu 5 kali. Dene bulan ini dicambuk 39. Bulan depan 39 mungkin ya. 3 bulan lagi. Itu 39 kali gak mati. Tapi 40 kali pasti mati. Coba sudah. Saya kadang gini. Kok isa ya? Luar biasa. Nah. Cambunya tentara Romawi. Orang Yahudi. Itu ya pecut ini. Ujungnya. Itu dikasih tali lagi. Ada yang 5. Ada yang 8. Nah. Di ujung tali itu dikasih paku ya. Paku, paku, paku. Jadi naik 5, 5 paku. Jadi waktu Yesus bikul salib kan ditelanjang. Waktu dia jatuh. Pecutnya cuma di gini. Itu waktu pakunya masuk. Gak apa-apa dagingnya. Karena masuk ya. Sudah tahu waktu ditarik ya. Itu dagingnya rusak. Katanya Yesus sudah gak berbentuk manusia. Nah. Darahnya mengalir. Itu menebus dosa saudara dan saya. Untuk mengampuni. Ini satu paket. Daging kecil-kecil. Orang Jawa bilang koyor-koyor. Itu bilur. Itu yang menyembuhkan. Makanya Masmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita. Dan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi sak paket. Saya berapa kali di rumah sakit. Pak, saya bukan anak Tuhan. Bisa pak didoakan supaya sembuh. Oh, bisa. Yesus bukan miliknya orang Kristen. Yesus miliknya orang sedunia. Bapak, percaya aja. Sekarang ngaku ya. Yesus, engkau juru selamat saya. Terus percayai dia Tuhannya Bapak. Saat itu didoakan sembuh. Karena satu paket. Jadi saudara, ini firman yang kita dengar, yang kita baca. Memunculkan iman. Tapi iman pengetahuan. Sekarang saya naik no ya. Iman yang mendatangkan mujizat. Jadi saya tidak bisa tahu iman saudara hari ini. Ya. Bangsa nyoto ini. Imannya apa saya tidak bisa lihat. Karena ada di dalam pikiran dan hatinya. Tapi iman saudara dan saya bisa meledak. Mengadakan mujizat buat kita. Jadi malam ini, iman ini luar biasa. Jadi tidak terbatas. Terserah saudara dan saya. Ini ajaibnya ala kita. Nah gimana caranya? Supaya iman ini mendatangkan mujizat. Mari kita baca ya. Yakobus 2 ayat 17. Pelan-pelan ya. Jadi jangan mau cuma iman pengetahuan. Cuma ngerti. Jangan. Harus naik. Mari kita mulai. Demikian juga halnya dengan apa? Iman. Jika iman itu tidak disertai apa? Maka iman itu pada dasarnya, pada hakikatnya adalah apa? Jadi iman yang cuma ngerti iman pengetahuan. Tidak bisa menghasilkan mujizat. Tapi kalau saudara hari ini ada perbuatan. Iman ini menghasilkan mujizat. Nah perbuatan ini. Bagaimana Pak Samuel? Ada dua perbuatan. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan. Contohnya Pak. Loh orang sakit, ngatang-ngatang. Kan tidak bisa apa-apa. Nah perbuatannya apa? Ayo kita baca ya. YOL 3 ayat 10 yang B. Nah lewat apa? Perbuatan ini yaitu lewat kata-kata iman. Jadi iman itu diperkatakan. Itu perbuatan karena dia tidak bisa melakukan. Coba YOL 3 ayat 10. Ya sekarang saya yang baca. Baiklah. Ini himbauan ya. Ayo. Karena ada kata seru. Siapa orang yang tidak berdaya? Suruh apa ini? Lah suruh berkata ngomong. Aku ini apa? Nah saya tanya saudara, pahlawan itu sama dengan orang yang kuat atau lemah? Kuat. Menang atau kalah? Menang. Hebat atau tidak hebat? Nah sekarang buktinya Alkitab orang yang tidak berdaya suruh ngomong pahlawan. Ya tidak masuk akal toh. Orang yang tidak berdaya ini dalam bahasa Indonesia. Yang menyatakan tidak berdaya itu dikumpulkan semua. Karena kata-katanya huruf pertamanya L, 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 L. Saya nemu 0, 15. Mungkin saudara 20. Ini ya L pertama ya. Yang menyatakan tidak berdaya. Lemah, letih, lesu, loyo, linglung, lunglai, lemes, lueh. Tidak cuma L. Double L. Lolak lolok. Oh lelah ya. Itu semua menyatakan tidak berdaya. Terus ngomong. Aku ini pahlawan. Mungkin saya gendeng wong ini. Itu akalnya manusia. Tidak bisa nangkep. Tapi firman Tuhan. Pasti tidak salah. Dari ayat ini lahirlah lagu yang terkenal. Yang lemah berkata apa? Yang miskin berkata. Nah itu. Jadi ada kata-kata iman. Saudara saya lahir dari keluarga yang sederhana miskin ya. Saya mulai SMP kelas 2. Sehari makan 2 kali. Istri saya ini anak nomor 17. Jadi sederhana juga. Kere ketemu kere. Hasele memble. Papa saya almarhum meninggal tahun 86. Saya masih kuliah belum nikah. Waktu meninggal mama saya kehilangan pegangan. Karena harus menghidupi anak-anaknya. Jadi mama saya ini jam 2 malam. Kepasuruan. Kulaan mebel. Mama saya ngomong. Nanti mebel ini tak panggil tukang. Tak rempelas. Tak pelitur. Dia tak jual lagi. Ya ma. Saudara saya yang bantu jual di pasar. Tidak laku nangis ya. Ya apa. Tak payu. Terus sekolah ya apa. Nah saudara. Terus banyak pikiran. Akhirnya mama saya 6 kali kena stroke. Yang 5 kali bareng saya. Karena mama saya ikut saya. Saudara tahu. Saya lupa ya stroke yang keberapa. Mama saya ini ngorok. Saya bawa di undaan. Nah. Adik saya belum nikah. Bapak saya sudah meninggal. Jadi di IC itu saya nangis. Saya bisik. Ya ma. Ocok mati loh ma. Adikku ya apa. Nanti nak kawin. Sapa sih mau ngawin no. Mama ngomong be Tuhan Yesus gitu loh. Ocok mati ma. Ayo loh ma. Mama saya nangis. Jadi keluar air mata. Ayo loh ma. Ma. Ngomong be Tuhan Yesus. Saya terus keluar dari IC ya. Kira-kira 2 jam susternya manggil. Samuel Sianto. Kenapa sus? Wakil saya. Tak pikir on apa mama saya. Culuk mamai. Mama saya duduk. Terus ngomong gini. Lo ini bisik-bisik nyebateri. Bengkak bengkak air di kopi. Nah. Sejak itu sampai hari ini. Saya ada orang koma. Pasti saya bisik. Cemaat saya. Berapa hari lalu. Telepon ya anaknya. Pak ke rumah pak. Doa no papa. Saya datang. Sakno ya. Loh berapa lama sakit gini. Umur piro. 80 lebih. Wes doa ya apain. Kan pendeta ngikuti permintaan. Sembuh ya tak doa no sembuh. Berangkat. Ya wes kita pendeta caput nyawa. Kan gitu saudari. Saya tau lah maksudnya ya. Ya biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya diperjelas. Iya pak kehendak Tuhan yang jadi. Ya tak bisi. Kok kok. Are-are ini wes siap. Engkau yang mau berangkat. Gak apa berangkat. Nanti ketemu di sorga. Pokok percaya Yesus ya kok ya. Budal. Kemarin saya melayani. Masuk peti ya. Gak apa-apa. Aku mau diceluk pendeta. Pencabut nyawa. Gak apa-apa. Kan sesuai orderan ya. Nah saudari ya. Tapi sejak itu. Sampai hari ini. Pokok saya di ICU dimana. Orang koma. Pasti saya bisi. Karena dia denger. Jadi saya bisi. Kalau gak percaya Yesus. Lu percaya. Ayo. Yesus itu juru selamat. Cuma ngomong aja lu. Hati percaya. Ayo ngomong aja. Pokoknya. Terus kita bisi. Nah dari situ saya tau. Ada kata-kata iman. Siapa yang praktek? Yesus. Ini ya Yesus praktek yang pertama ya. Dia waktu di perahu. Tidur. Ini ombak ya. Angin ya. Katanya murid-murid. Nelayan. Biasa. Bisa. Ternyata ada Isa. Yesus cuma gini. Guru-guru. Ini mas mau mati loh. Yesus bangun cuma bilang apa. Diam. Tenanglah. Langsung diam. Satu. Kedua ya. Ini contohnya. Yesus jalan bik murid-murid ketok pohon arah. Loh. Kau nak wawon ya rek. Mati kamu. Nggak buah lagi. Ini orang Jawa ya. Mati. Mati. Dua. Ketiga ya. Yesus ngomong bik gunung. Kita suruh ngomong. Hei gunung. Beranjak. Tercampaklah ke laut. Ini bahasa Indonesia ya. Beranjak. Tercampaklah ke laut. Enak bahasa Jawa. Pecikat. Ya. Ini bahasa Madura. Ngaltok. Ya. Saya tanya saudara. Yesus yang ngomong. Nek kamu percaya gunung pindah. Dia akan pindah. Itu ada ayatnya. Sekarang tak tanya. Ombak. Badai. Angin. Pohon arah. Gunung. Ada kupingnya gak? Nggak ada. Lah kok bisa denger suara itu. Sekarang tak tanya. Jemaat kupingnya piro. Dua. Kok anggel aturan nih. Tapi bukan jemaat sini. Ini saya cerita jemaat lain. Mbo newes ngalinang gini ya. Nah ini. Loh. Ini loh. Dada kupingnya loh. Isa mendengar. Lah sekarang saudara dan saya denger firman. Kenapa gak mau praktek. Makanya bangun pagi. Mulai ngomong ya. Saya pasti kuat. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Ocok tangi turung ini. Getoknya katai loroh. Ya. Loro tenan. Gak isa. Ya. Jadi ada kata-kata iman. Betul? Iya. Itu kata-kata iman. Itu perbuatan. Sekarang yang terakhir kedua perbuatan. Dilakukan. Jadi perbuatan ini ya dikerja. No. Saya, baik istri saya. Jalan-jalan. Nah gak duit ruko ya. Pengen duit ruko ya. Yang namanya orang pengen. Masih pendeta ya. Apa ya pengen saudara ya. Wah. Deret ruko. Dijual, dikontrakan. Dijual, 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 dijual. Tak tilpun ya. Berapa? Ya. 780 sekian. Pokoknya bedanya cuma 5 juta. Ya sama. Kacik 10. Pokoknya itu tak. Kita butuh uang pak. Ya diturun. Ya semua hampir sama. Dari situ. Terus saya bilang istri saya mulia wis ma. Kari si jiay lu. Enggak wis. Wis lah. Oks itu. Tak tilpun. Halo bu. Ya berapa rukunya? 375. Kok lain diwe? Saya ngomong. Kok mahal bu? Sudah tau nyau te. Telepon coba. Dari ujung bapak. Ini ono. Dengi sore petang atus. Iku larang. Oh berarti deh wis nilpon wis. Wis bodoh. Wis banding-banding no. Terus saya gini. Wis bu. Tiga ratus empat puluh juta aja. Enggak. Tiga lima puluh. Wis tak bu. Tak jaluk sepuluh juta. Gaya notaris lu. Ambil pajak. Enggak. Enggak. Nek mau. Ya wis oke. Kasih uang muka. Ya. Tak kasih. Ya. Sekedar aja tak kasih. Kapan bayar? Pak Samuel. Dua bulan lagi. Saya gak ada uang. Loh kok bisa dua bulan? Saya ngomong. Saya gak bocuk. Saya sering keluar bu. Kan saya gak bocuk. Kecuali keluar negeri loh bocuk. Enggak ada keluar negeri. Kan keluar. Keluar kamar. Keluar ceting. Keluar mobil. Kan keluar ya. Oh ya wis. Gitu ya. Wis mole sayang. Ini mulai cekot-cekot saudara. Doa puasa. Doa puasa. Wah. Mulai mendekati ya. Mulai perang. Wis. Uang muka hilang no. Daripada lu bingung-bingung. Situ eh. Lu katanya mau ngalami mujizat. Ayo iman. Wah perang. Wis lah. Jinjai lah. Jarno wis. Hilang gak popo. Cuma uang muka piro. Lu oco harus ngalami mujizat. Waduh saya nyanyi tuh ya. Sampai kualik-kualik. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kualik. Yesusku biasa di luar. Waduh Tuhan. Tapi saya percaya. Saudara. Pas hariannya. Oh no. Diberkati tuh. Sak. Kenotaris ya. Bayar. Terus saya tanya. Bu-bu. Apa di jual kok murah? Terus dia berdiri. Ini loh gara-gara di kandungku loh pak. Papa mama kan baru mati. Ini ngotot jalur duit satu sekat kontan. Saya ada duit. Ya terpaksa di jual murah. Terus saya nimpali. Sudah ngamuk deh. Kau no manetah. Aset-aset sing murah. Kau no. Jari waduh. Ya pikir saya no manet sing luput. Ya saya punya. Dari mana? Dari iman. Saya gini. Coba saya gak telepon. Mulai. Ya sudah berakhir. Sudara hari ini. Harus ada perbuatan. Ayo kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya. Matius 9 ayat 20 sampai 22 ya. Terus mulai bareng ya. Nah ini Matius 9 ayat 20 sampai 22. Buk tegang-tegang denger firman. Podob ya orang makan. Ya santai aja. Yang penting ngerti. Terus mempercayai. Terus melakukan. Wis. Pasti tertolong ya. Pada waktu itu ada seorang apa? Ya sayang gak ada nama ya. Ya karena budayanya orang Israel sama budayanya orang Tiongla. Yang dihitung itu orang laki. Makanya 5 ribu laki-laki dengan 5 roti 2 ikan. 4 ribu laki-laki. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. 600 ribu pria dewasa. Tapi warnita janda sarfad tak ada nama. Minyak seorang janda. Ibu yang bungkuk 18 tahun. Nah termasuk ini. Ya wis gak apa-apa wis. Tapi katanya dia sakno. Sudah. Berarti sudah ngalami ini. Sementara ngalami berapa tahun lamanya? Menderita apa? Pendara. Nah disini maaf banyak wanita ya. Sebelum menapos. Itu tiap bulan ada menstruasi. Itu ngeluarkan darah ada yang sakit. Bisa sakit 3 hari. Ada yang gak. Biasa. Tapi namanya keluar darah. Dan ini karena penyakit tiap hari keluar. Pasti kondisi tubuhnya gak baik. Saya gak tau waktu ketemu Yesus. Waktu itu ngesot atau dipekul, dikendong. Gak jelas. Tapi yang jelas. Dia sekarang datang maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjama apa? Jumai-jumanya. Nah sekarang ayat 21. Lihat nih. Karena. Nah ini. Ngomong wis ini. Katanya dalam apa? Mau ngomong dalam hati, mau ngomong keluar. Sama itu kata-kata iman. Ngomongnya apa? Asal ku jama saja jumbai-jumbanya. Aku akan apa? Nah ini iman. Jadi dia sudah mulai imannya. Keluar. Terus dilakukan lagi. Sekarang ayat 22. Yesus bilang apa? Tegukanlah hatimu. Hai anakku. Apa yang Yesus omong no? Imanmu. Yesus gak ngomong. Karena kamu nyekel jumbai-jubaku. Kamu sembuh. Enggak. Masalah iman. Imanmu telah menyelamatkan kau. Saudara yang baca terakhir. Dua tiga. Maka. Oh si. Ini enggak ini. Dua dua tadi. Nah. Terima kasih. Ini yuk. Dua tiga. Maka. Iya. Saudara gak usah nunggu pulang ya. Banyak pendeta bilang nanti pulang. Alami mujizat. Jangan. Duduk gini minta om mujizat. Yesus ada disini. Dia sumbernya mujizat. Nah hari ini. Saya gak tau. Namanya sakit tuh kesehatannya terganggu. Ada sakit jasmani. Ada sakit rohani. Saudara yang utang banyak. Terus ya. Ditakit terus. Gak kira bisa bagus rohaninya. Doa gak tenang. Itu namanya sakit rohani. Mau sakit jasmani. Sakit rohani. Yesus saat ini bisa menyembuhkan kita. Nah kita belajar dari perempuan ini. Hebatnya 12 tahun loh. Sakit pendarahan. Memang secara medis katanya dokter. Wanita itu lebih tahan sakit. Dibanding pria. Lebih tahan loh ya. Orang laki badannya besar tapi gak tahan sakit. Saudara ini punya anak di rumah laki dan perempuan. Dia ada kodoh sakit. Ngelak sing bengak bengok sing lanang. Aduh mah. Aduh pah. Loh ini bengak bengok gak apa-apa. Kemengi kadang jaluk rawon. Pecelo. Apa itu jaluk? Nah ini loh. Itu wang lanang. Nek wang medok enggak. Makanya ya luar biasa. Mungkin di dunia ini hanya pemerintah Indonesia yang menyanjung wanita luar biasa. Saudara bangga loh dengan negara ya. Yang nama Indonesia. Saya kadang keluar negeri lihat nyetir mobil wanita. Nonton biskup gak boleh. Di Indonesia saya jadi presiden. Saudara sampai atribut-atribut. Sampai negara kita pun pakai nama wanita. Coba ini ya. Negeri kita disebut titik-titik Pertiwi. Loh Ibu Pertiwi. Ini ya. Januari sampai Desember. Ada hari Ibu tanggal berapa? 22 Desember. Nggak onok hari Bapak. Ini ya. Tak tambahin. 78 tahun kita merjaga. Tiap tahun pemerintah 2 sampai 5 pahlawan baru diangkat. Maksudnya pahlawan baru yang diangkat. Dari 78. Nah dikalikno rata-rata 3. Kira-kira hampir 200. Dari 200 pahlawan. 21 April yang diperingati. Hari apa? Apa pangeran diponogoro gak lebih hebat? Ini favorit saya. Apalagi nenek kuda. Kau pedang. Luar biasa. Saya lo sampai punya duit pangeran diponogoro telu. Koncokku telpon. Kan duit pangeran diponogoro. Dui. Piro telu. Wau keyo. Kayak keroan. Sudah naik punya jangan dibuang ya. Ini ada kolektor dari Eropa. Satu ditukar 5 miliar. Wuh teman saya ngomong. Wuh soge konming. 5 miliar kon. Oleh 5 last M kon. Wuh saya cekot-cekot. Cucin, cucin. Wuh ya karena kena keroan kan. Oleh biru-biru, icu-icu ini lho. Wuh tak riziki ya. Wuh oleh 10 menit telpon. Wess diriziki, wess. Delon sih gambarnya. Soal lagi kolektoren golek pangeran diponogoro naik trail nganggu helm. Wuh modelmu. Sampai lede ya rai nek. Sudah ya. Nah itu. 21 April hari Kartini. Ini ya bilang hebat pake apa? Iya ibu jari apa namanya? Iya jempol apa namanya? Ibu jari. Loh gak enok bapak jari ya. Kota yang besar metopolis. Disebut apa? Kodak bapak kota. Sampai acara TV lho. Papa Mia gak enok. Mama Mia. Kepala pemerintahan kabupaten. Nek sodara mau meresmikan kantor. Mas Yolanang gak boleh. Nanti yang meresmikan Pak Pati. Oh gak oleh. Mas Yolanang apa? Bupati. Hebat sodara. KB di borong wong wedok. Saya golek-golek. Puji Tuhan nemu situ ya. Waktu ngomong apa? Gak papa. Ya itu tok. Coba diganti gak mama. Toto buku. Luar biasa wanita ini ya. Soalnya wanita ini tahan sakit. Wanita nek sakit ya meneng. Cuma moro-moro mati ya. Ini sih gak enak. Ayo kita sekarang belajar dari wanita ini ya. Jadi wanita ini. Tapi kondisinya pasti gak baik. Tapi dia sudah ngomong. Asal ku jama jumbai-jumbanya Yesus. Pasti sembuh. Bukan masalah megang jumbai-jumbanya. Tapi dia sudah percaya. Beriman Yesus bisa menyembuhkan. Jadi hari ini juga. Waktu sodara beriman. Saya percaya Yesus bisa tolong saya. Itulah yang menolong kita. Ya ini tak bawai biar sodara tau Pak. Jumbai-jubai yang mana? Nah ini tak bawai ya. Ini namanya talit. Belakangnya D. Mati D. Apa namanya? Nah ini ya. Semua orang Yahudi. Laki perempuan. Urusan keagamaan pakai ini. Nah ini ya. Dipakai di punggung. Urusan keagamaan. Jadi ke gerejanya namanya Sinagok. Dia pakai ini. Terutama nek baca. Torat dan kitab jabur. Masmur. Karena itu yang dibaca. Nah kalau doa. Badannya goyang. Terutama di tembok ratapan. Pasti sodara. Gampang ngeliatnya ya. Jadi mereka doa. Misalnya baca masmur 231 ya. Tuhan adalah gembala. Aku takkan kekurangan. Terus gitu. Nah rombongan saya dari. Samarinda satu. Melok. Pas beli ini. Pak aku gawa Pak. Oleh Pak pakai. Oleh. Lari sodara ke tembok ratapan. Lu tak umper biar saya. Wadiana apa-apa. Begitu ngeke. Langsung goyang. Buat terus. Eh Pak coba ngepant. Ngomong apa sudah. Enggak Pak. Ini begitu tanggois otomatis goyang. Tak kunting lambemo. Nah ini loh sodara ya. Jadi ada saatnya di punggung. Tapi ada saatnya dipakai di mana. Salam. Nah. Jumbah-jumbahnya yang mana ini loh. Di ujung ini loh ya. Nih. Satu. Dua. Ini. Tiga. Empat. Saya gak tau yang dipegang yang mana. Kalau sodara sekolah teologi. Saya S1 sampai S3. 17 tahun. Makanya saya seminar kemana-mana. Saya ngajar di Universitas Ciputra. Saya gak takut. Saya sekolah duduk. Lah ini banyak pendeta. Saulan. STH. Rangulannya. MTH. Saya bingung. Kok bisa ya. Tak malu ya. Lah ini sodara. Ini nanti di sekolah teologi. Diajari nih. Ini ada ikatan. Ini ada hitungannya ayat. Jadi sebenarnya wanita ini. Megang janji Tuhan. Waktu dipegang. Karena dia megang janji Tuhan. Kuasanya Yesus keluar. Menolong dia. Jadi waktu sodara beriman. Tuhan. Sebenarnya sodara kan mempercayai firman Tuhan. Megang janji Tuhan. Maka pertolongan Tuhan akan terjadi. Hanya sederhana. Jadi hari ini. Kalau sodara gak praktek gak isah. Kalau sodara gak ada perbuatan. Gak bisa. Harus dimulai. 7 tahun lalu. Saya. Jadi gembala di Malang. Saya kaget. Jemaat cuma 21. Saya bentuk bentuk pengurus. Gak cukup. Jadi apa caranya. Saya bilang Tuhan. Tolong. Terus saya ngomong ke 21 ini. Eh. Kita minta jemaat piro. 200 saya pak. Jadi sodara tahu. Waktu kami tiap telepon. Di antara kami. Halo 200. Shalom. Ya. Puji Tuhan. Sekian bulan. Tuhan kasih 200. Kita mulai ngomong. Ayo minta piro. 500 pak. Shalom 500. Puji Tuhan. Terus mulai. Berapa? 1.500. Shalom 1.500. Ya. Sodara. Terus kami mulai. Tiap ada jemaat. Saya datangi. Ayo. Melayani. Oh enggak pak. Soalnya ini ngontrak. Takut bubar kerja. Masuk kerja bubar. Iyalah pak. Oh iya. Terus saya ini mikir. Kok HP gak kelem. Terus saya mulai doa. Tuhan. Tolong pak. Oh. Ini aku bisa punya tanah. Ya akhirnya kami dapat tanah. Kecil sodara ya. 6.450 meter. Waktu beli. Kami gak pernah lihat. Ternyata tanah itu. Yang tinggi ini. 3.500. Terus anjrok. Kira-kira 30 sampai 40. Itu langsung gini. Itu langsung yang 3.000. Jadi mulai ngomong. Jurang di tuku. Wah sodara. Waduh. Kadung tuku. Ya apa sodara. Sodara pas pandemi. 2 tahun lalu. Keluar izinnya. Hari ini keluar. Saya langsung bilang. Besok lusa. Peletakan barut pertama. Langsung bangun. Tuh pak. Ini pandemi. Sudahlah. Kita gak. Gak bekerja. Lihat situasi kondisi. Kita bekerja. Lihat caranya Tuhan. Kami bangun 2 tahun lalu ya. Puji Tuhan. Karena ini 10 tingkat. Sudara ya. Nah ini sudah ngecor lantai 3. Saya gak pernah tahu ya. Itu dari mana. Saya gak tahu. Pokoknya hari ini beli besi 1,2 M. Tiga hari laki 800. Tiga hari laki 800. Terus sodara ya. Nah memang isinya besi terus. Sudara. Setiap kami butuh. Ya no eh. Pokoknya saya bilang. Pak ini uangnya. Cuma 620. Nah beli besinya 1,2. Wis. Nang besi ya. Printen wis. Saya ngomong bik bendara. Begitu dia berangkat. Saya doa. Tuhan tolong on loh. Aku aduh ngomong. Kau ngeprint lu. Ayo Tuhan. Begitu di print. Lumet tuh onok 600 juta. Cuma ditulis setor. Siapa mau ngecek. Sampai hari ini saya gak tahu. Siapa. Terus seperti itu. Sudara-sudara. Dan puji Tuhan. Nah ini sudah persiapan. Lantai 4. Ya. Tuhan ewe. Mari kapel lantai 10. Tak undang kapel 6 malang. Ya. Awasnya gak teko ya. Sudara. Kalau sudara dan saya mau praktek. Ala bekerja. Kita gak praktek. Ala diem. Cuma dua pilihan no. Hari ini. Tergantung iman sudara dan saya. Tapi saya ingin malam ini. Sudara harus mempraktekan. Waktu anak saya kecil-kecil. Istri saya ini mau tuh anak saya tiga ya. Anak saya kan mati sing tiga ya. Wedok. 5 hari di ICU. Wedok 7 hari. Terus laki. Meninggal semua. Sekarang sing keempat. Yoel. Eva. Belin. Cili-cili di foto. Terus saya ketok. Tak pasang di album. Tak tulis ya. Tuhan. Aku biang sekolah gak bayar ya. Anakku pengen sekolah di luar negeri Tuhan. Koko saya datang. Pakai sekolah luar negeri. Koko sekolah-koko sekolah no. Situ are di Melbourne bangkrut. Apa maksudnya kontel lu ya. Saya langsung iyo-yo. Gak iso ketemu. Tapi di pikiran saya. Isolah. Saya mulai memperkatakan. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Sudara kemudian. Kami mulai kirim anak kami. Kami antar. Puji Tuhan. Ya. Yoel setelah lulus di Singapur. Sekarang bantu saya jadi pendeta di Malang ya. Kapan itu KKR di Kamboja. Ya. Coba gak pandemi dia ke Rumania. Ke Filipin. Ya masih muda. Gak apa-apa sesuai imannya. Anak saya nomor dua. Dandik Sydney. Ini sudah 8 tahun. Yang ketiga. Mulai umur 16 ada di New Zealand. Ya. Karena kecilian. Sekarang saya pindah ke Sydney. Ternyata terjadi. Loh. Saya loh hamba Tuhan. Aduh kita kondi gak dipikir ya. Tapi waktu kita beriman. Ala bekerja tanpa batas. Malam ini Sudara. Jangan ngomong gini. Kak Isa. Ikulah pendeta. Jangan. Firman Tuhan cuma selalu berkata orang percaya. Orang percaya. Dak ditulis pendeta. Pendeta. Hamba Tuhan. Dak. Orang percaya. Saudara dan saya. Di orang lain bisa. Kita pasti bisa. Ayo kita mulai. Saya punya temen dulu ya. Iyut. Kalau dengar Firman gak Isa gini. Mesti nyari saya yang kosong. Soalnya dia ngomong terus. Pendeta yang ngomong apa pasti nyaut. Saya duduk sebelahnya. Kadang berbeken. Nanti pendeta yang bilang. Yesus dasyat. Pasti dia ngomong. Enggak dasyat. Enggak ajaib Tuhan. Enggak hebat. Enggak luar biasa. Yesus itu menolong. Nyaut. Memang enggak menolong. Enggak bisa. Kadang tak jeju. Kok ini meneng? Kok berbeken? Nanti meneng-meneng tangan ini. Yes. 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 Ngomong amin loh. Di Inggris-Inggris. Amin. Amin. Ngomong apa tuh? Begitu ngomong. Yesus tolong. Ngomongnya apa? Yesus colong. Loh. Apa yang dicolong? Tapi beli tanah. Beli rumah terus. Kenapa? Praktik. Dia selalu praktik. Buat apa sudah cuma ngerti. Iman jadi pengetahuan. Iman cuma hanya pengertian. Iman jadikan mujizat buat kita. Hanya perbuatan membuat iman hidup. Tapi kalau tidak ada perbuatan. Dia mati. Pilihan di tangan kita. Tapi saya berdoa malam ini. Ayo praktik. Ada kata-kata iman. Ada perbuatan. Saya tidak tahu firman apa yang saudara terima. Kerjakan saja. Pasti Tuhan lakukan keajaiban. Ayo kita tunduk kepala. Kita berdoa ya. Malam ini Tuhan. Ambamu berdoa dalam nama Yesus. Semua jemaat. Sudah mengalami mujizat Tuhan. Berkati keluarga ambamu. Pak Donis keluarga. Pak Adis keluarga. Pengurus yang ada. Semua mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami percaya malam ini. Tanganmu yang ajaib. Sudah engkau ulurkan. Dan mujizat sekarang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.